Pada hari ini, kita akan berdiskusi dengan Bapak Dio Bank GPP dalam rangka mengkolaborasi kegiatan pemerintah provinsi Lusak Tenggara Timur, Bapak Kompas Lusak Tenggara Timur, dan Bank NPP. Bank Lusak Tenggara Timur, kita tahu Bank Lusak Tenggara Timur itu adalah bank milik kita. Ini adalah saham terbesarnya berasal dari pemerintah provinsi Lusak Tenggara Timur, dan juga Kabupaten Kota di Sibono Lusak Tenggara Timur. Ini adalah lembaga keuangan Lusak Tenggara Timur, di mana masyarakat Lusak Tenggara Timur merupakan elemen yang sangat penting di dalam, yaitu kinerja Bank NPP ke depan dan juga kinerja pemerintah provinsi Lusak Tenggara Timur tentu tersinergi secara bersama. Setiga lembaga keuangan ini benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat Lusak Tenggara Timur, sesuai dengan isi-isi Bapak Kompas Lusak Tenggara Timur, Bapak Kompas Lusak Tenggara Timur, NPP Bank GPP menuju NPP Sejahtera. Sengaja pada hari ini kami mengundang rekan-rekan semua ke Bank NPP untuk nanti kita bersama-sama mendengarkan penjelasan dari deal Bank NPP terkait dengan pola pembiayaan yang dilakukan oleh Bank NPP terhadap kegiatan-kegiatan seluruh raya Bapak Kompas Lusak Tenggara Timur, khususnya yang di drive oleh pemerintah Provinsi Lusak Tenggara Timur dan Kabupaten Kota di seluruh raya Bapak Kompas Lusak Tenggara Timur.